Kita menuju berita yang pertama. Pemirsa, sebanyak sekitar 2.000 buruh sawit yang bekerja di perusahaan di daerah pelosok bersama warga sekitar di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah dipaksin. Vaksinasi dilakukan lontaran untuk mengejar herd immunity pada akhir tahun ini di Kalimantan Tengah. Sebanyak sekitar 2.000 buruh sawit yang bekerja di perusahaan di daerah Sulung, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah bersama warga sekitar kebun sawit divaksin. Sekitar 1.500 buruh yang bekerja di salah satu perusahaan sawit dan sisanya merupakan warga di dua desa sekitar perusahaan sawit, yakni desa Sulung Kenambuy, desa Rangda, dan warga sekitar. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Paul Deddy Prasetyo pun turut memantau langsung vaksinasi ini didampingi pemilik perusahaan sawit Abdul Rashid AS. Sasaran vaksinasi sekarang ini adalah masyarakat di pinggiran termasuk para buruh sawit ini. Sebab saat ini di perkotaan di sejumlah kabupaten di Kalimantan Tengah, dalam vaksinasi rata-rata sudah mencapai 50 persen. Sedangkan masyarakat di pedesaan atau pelosok capayanya masih di angka sekitar 30 persen. Percepatan vaksin akan terus dilaksanakan dengan target 50 persen di bulan Oktober, di bulan November 60 persen, dan di bulan Desember bisa 70 persen, terkait dengan distribusi vaksin dari pusat. Apabila vaksin tiba, segera akan dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Paul Deddy Prasetyo mengatakan, vaksinasi akan dilaksanakan kepada masyarakat pinggiran di pedesaan, mengingat sekarang ini di pedesaan baru 30 persen masyarakat yang sudah disuntik vaksin. Ini semuanya adalah sinergi dari tempat daerah, TNI, Polri, dan kita dibantu juga dari Projo, ya, sama balik yang ketiga. Ini semuanya dalam menanggung terpercepatan capayanya vaksin. Jadi Projo sudah bantu, bulan depan 100 ribu, kemudian dari pemerintah daerah, dari Pak Gubernur, tadi sudah akan, untuk kasihian kami juga akan membantu. Kita sekarang sasaran utamanya adalah di masyarakat pinggiran, bukan masyarakat di ibu kota-kota, ya, di kawupaten atau di kota Madia. Karena di kota-kota rata-rata capayanya sudah 50 persen kata. Sedangkan masyarakat di pinggiran itu capayanya masih di bawah 30 persen. Nah, ini yang harus kita garap. Nah, dengan sinergi kita, dengan seluruh pihak, harapan kita, kita bisa mencapai percepatan target 50 persen di dalam bulan Oktober ini. Dan November target kita 60 persen, Kemudian Desember, sambil dengan akhir tahun ini kita 70 persen. Itu kalau sudah bisa lebih. Kuncinya memang distribusi vaksin dari Jakarta, kalau misalnya ada, segera kita habiskan. Dalam kesempatan itu, Abdul Rashid menyampaikan pihaknya selaku pihak ketiga siap mendukung upaya pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19, sehingga masyarakat bisa sehat dan produktif dan berdampak dengan industri. Apabila karyawan sakit atau tidak sehat, proses pekerjaan akan terganggu. Abdul Rashid juga meminta pemerintah pusat segera mendistribusikan vaksin ke daerah. Daerah pasti mendukung dengan kesuksesan vaksinasi ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa salah satunya untuk penunggulangan COVID-19 ini adalah dengan vaksin. Maka apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kita dukung penuh. Tidak saja kita mendukung secara ini, apa namanya tadi paselitas, tapi juga materi. Apa yang bisa kita bantu? Pasti kita bantu. Karena kita mau daerah kita ini terbebas daripada COVID-19 ini. Kepada apa namanya para penjabat kita, kepada para pengambil keputusan kita. Bahwa karyawan itu jangan dianggap tanggung jawab perusahaan saja. Tidak. Karena ini karyawan itu adalah mesin daripada industri ekonomi. Maka kalau karyawan sakit, eksport kita pun akan terganggu. Maka satu-satunya bagaimana supaya mereka ini sehat, bagaimana supaya mereka ini tidak lagi kena COVID-19 adalah satu-satu jawabannya vaksin. Maka harapan saya vaksin ini supaya segera dikirim ke Kalimantan Tengah. Karena Kalimantan Tengah satu setengah kali dua jawab. Tidak segera. Kasian. Karena Kalimantan Tengah ini hampir semua orang bekerja di perusahaan, bekerja di industri perkebunan. Maka harapan saya supaya segera pemerintah pusat memperhatikan ini. Kenapa? Karena satu setengah kali Pulau Jawa, Kalimantan Tengah itu satu setengah kali Pulau Jawa, tidak gampang. Kalau tidak kompak, kalau tidak sinergi, dan kalau tidak cepat penembulannya. Dari Pangkalan Bun, Keupatan Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan, Ainyus, melaporkan.